Intro Nasib Menteri SDM, Archandra Tahar, kian terancam setelah dikabarkan memiliki paspor Amerika. Jika terbukti memiliki dua keluarga negaraan, maka Archandra telah melanggar hukum dan konstitusi. Ini dan sumber daya mineral, Archandra Tahar, dilanda kabar tak sedap. Melalui pesan berantai, Menteri yang baru sebulan dilantik ini menjadi warga negara Amerika sejak tahun 2012 melalui proses naturalisasi. Apabila benar, Archandra memiliki kewarga negaraan Amerika Serikat, maka status Archandra sebagai warga negara Indonesia akan hilang, sebab Indonesia tidak menganut dui kewarga negaraan. Masih isi dari pesan berantai dituliskan bahwa satu bulan sebelum resmi menjadi Menteri, Archandra mengurus paspor RI kepada KJRI Houston dengan masa berlaku selama lima tahun. Archandra juga menggunakan paspor Amerika Serikat pada saat kunjungan ke Indonesia setelah Maret 2012. Archandra membantah dirinya memiliki dua keluarga negaraan, yakni warga negara Indonesia dan Amerika Serikat. Lihat muka saya apa? Ini orang panjang. Tapi benar, Pak. Soal itu. Ya, Pak. Pertama sangat memalukan. Yang kedua, ini asli bukan lagi sekedar tidak bisa dari segi hukum, tapi ini menghancurkan konstitusi. Dan ini fatal. Undang-undang kewarga negaraan kita hanya mengenal satu warga negara. Atau konstitusi kita hanya mengenal satu warga negara. Tidak dobel warga negara. Kalau ada yang warga negara dobel, maka harus dianggap bahwa secara hukum dia melepaskan warga negara Indonesia. Nah, konsekuensinya dia tidak boleh menjabat apapun, dia tidak boleh melaksanakan tugas-tugas apapun secara formil, secara ofisial di Indonesia. Apakah Presiden tahu ini atau tidak? Kalau Presiden tahu ini, Presidennya melanggar. Dia sudah tahu ini orang yang membuka warga negara Indonesia, lokal dia angkat menjadi Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional. Nah, itu salah. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Kewarga Negaraan No. 12 tahun 2006, seseorang kehilangan statusnya sebagai WNI diantaranya jika memperoleh kewarga negara lain atas kemauannya sendiri atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin seseorang yang pernah kehilangan status WNI-nya memperoleh kembali kewarga negaraan Indonesia-nya? Secara hukum, seseorang yang pernah kehilangan status WNI dapat memperoleh kembali status WNI-nya. Namun, dalam hal Menteri SDM, jika benar informasi yang bersangkutan kehilangan status WNI-nya dan menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses sumpah setia, maka yang bersangkutan tidak akan memenuhi syarat dan ketentuan untuk kembali menjadi WNI sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Kewarga Negaraan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diantaranya, Arkandra Tahar harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI, tinggal di Indonesia selama 5 tahun terakhir dan mengucapkan sumpah janji setia kembali kepada Indonesia. Mengingat Arkandra kabarnya sudah sekitar 20 tahun terakhir tinggal di Amerika Serikat, maka syarat untuk kembali menjadi WNI demikian menjadi tidak terpenuhi. Tim Liputan Ayus TV memberitakan.